Kak, kita main dulu ya. Oh iya, yang sering yang disiapkan dulu ya. Waktunya persiapan. Oke, nah ini buat apa nih Kak balon sama tali ini? Ini kita mau main yang namanya permainan kesatuan dan kedamaian. Tapi sebelumnya kita kasih tau dulu apa yang perlu dipersiapkan ya Kak ya. Yang pertama itu adalah benang. Kita menggunakan benang ataupun tali senar, ataupun tali rakyah juga bisa sih. Yang penting syaratnya harus 60 cm, dipotong sepanjang 60 cm. Ini kak-kak harus menyiapkan sebanyak jumlah anak-anak sekolah minggu ya Kak. Contohnya Kak Victor punya anak sekolah minggu 10 cm, siapkan panjang tali 60 cm sebanyak 10 cm. Berikutnya kita punya harus ada siapin 2 balon, kita perlu 2 balon yang diberi tulisan Damai Sejahtera. Kalau kita udah siap semua bahan-bahannya, kita siap bermain. Bagi kelas menjadi 2 kelompok yang sama jumlahnya. Kemudian minta anak untuk berbaris sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berikan tali kepada semua anak yang ikut bermain, lalu minta mereka untuk merentangkannya. Berikan instruksi bahwa anak-anak tidak boleh memegang balon. Mereka hanya boleh menggunakan tali untuk memindahkan balon kepada teman sebelahnya. Nah anak-anak pun tidak boleh melepaskan pegangan mereka terhadap tali. Anak-anak hanya boleh memantulkan balon ke udara untuk menjaga balon tidak jatuh. Setelah semua mengerti, kakak-kakak bisa memberikan balon kepada anak pertama. Nantinya balon akan dioperkan terus sampai ke anak yang paling ujung di barisannya. Jika balon jatuh di tengah perjalanan, balon bisa diambil lagi dan diberikan kepada anak yang menjatuhkannya. Tim yang pertama kali berhasil mengoper balon sampai ke ujung, mereka lah pemenangnya. Gimana, Kak Fik? Seru, kak, permainannya? Susah, kak. Lebih gampang pakai tangan, ngopor-ngopornya. Ini manusia itu cenderung kita ke bawahnya maunya mengerjakan segala sesuatu menurut keinginan kita sendiri. Padahal, Kak Victor, roh kudus itu sedang menghubungkan kita untuk bisa kita tetap fokus dan bekerja sesuai dengan tujuannya Allah. Makanya kita perlu membutuhkan yang namanya roh kudus. Supaya kita bisa bekerja sama, satu sama lain dengan orang lain, tapi dalam damai sejahtera. Oh gitu, maknanya. Iya. Oke, nah kakak-kakak jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel di Superbook Indonesia untuk mendapatkan update-update baru dari Superbook Indonesia. Terima kasih, Tuhan berkati. Bye-bye. Bye-bye.